It feels right, it feels right, yeah, I can only say that it feels right Yes, and Halo semuanya, saya Raffi, Lord Notch Miner Dan hari ini kalau kalian tahu ini adalah World Survival SP ku seperti biasa Dan hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sudah aku janjikan di episode lalu guys Ya kalau kalian masih ingat, aku bakal mengisi bangunan-bangunanku dengan interior design Yang aku juga sudah agak-agak pikirkan gimana konsep-konsepnya Dan yang jelas, kenapa aku start di sini? Karena ini juga termasuk ruangan yang bakal aku kasih interior designnya Nah, ruangan di lantai 4 ini bakal jadi master bedroomku guys Jadi nanti di sini tuh ada kayak 2 bed gitu Terus nanti aku kasih hiasan-hiasan gimana Terus nanti pake lampu yang kayak semacam chandelier dan lain-lain itu Jadi kayak gitu Terus ayo kita ke bawah Yang jelas yang di Tower of Power aku belum dapet itunya Konsepnya karena ini space yang kecil Banyak tangganya kayak gini Oke, kalau kalian masih ingat Nah, ini space di atas tuh gak seberapa gede Tapi lumayan gede ini mungkin bisa nanti dipake untuk brewing Karena juga judulnya Tower of Power Itu bisa buat brewing dan lain-lain Nanti kalau aku sudah dapet blaze rod Aku ini sering banget ke nether Tapi bener-bener apa ya? Gak pernah nemu blaze rod guys Bukan gak nemu blaze rodnya sih Tapi gak nemu blaze spawner di nether fortress itu gak ketemu Jadi gitu Yang jelas nanti di sini tuh lantai 3 masih kosongan aja Lihat sementara aku masih pikir-pikir buat apa Yang jelas ini bisa buat viewing point Look at this Kita bisa lihat-lihat world survival SPQ Sampai modern house yang di sana Terus kita turun ke lantai 2 Nah, di lantai 2 ini nanti aku bakal agak luasin dulu ke bagian sana sedikit Sedikit aja Biar nanti aku konsep living room guys Jadi di sini tuh ruang santai kita tuh nanti di sini Di lantai 2 sini Terus nanti di sini mungkin ada sofa Terus itu ada TV atau gimana Ya, pokoknya nanti aku bakal agak expand dulu Mungkin 4 blok aja ke sana Terus di balcony nanti mungkin aku tinggal tambahin kayak tempat duduk Nah, di sini ini kan karena glass ya Nanti ini aku masih belum pikirkan Coba kalian saran enaknya yang di bagian sini Atasnya storage room ini Itu dikasih apa? Kalian coba saran Terus di bawah sini ini nanti adalah dapur guys Kita di sini tuh bawah ini ada dapur Terus nanti ada tempat buat makan juga Meja dan tempat duduk-tempat duduk Jadi pokoknya ini dapur dan tempat makan di sini Terus Kita coba masuk ke yang lainnya rumah Nah, yang rumah di sini tuh aku juga belum tahu Buat nanti aku kasih apa Biar lebih full Ini kan masih kosong Dan ini cuma ada random chest Isinya juga random banget Terus ini ada crafting table Jelas crafting table Terus yang di sana itu kan sudah lumayan Terus aku juga mau buat pathway guys Jadi kayak jalan setapa untuk ke modern section dari fountain itu Ya, sini tuh kayak trotornya fountain lah yang putih-putih ini Ya, trotornya fountain Terus nanti jadi jalannya dari sini ke sana Lurus Dan nanti Nah, jalannya tengah Aku bener-bener konsepnya udah nemu Nanti bagian situ ada lagi rumah modern house yang lain Boom, there we go Oke, 3,5 menit atas penjelasan yang akan aku lakukan hari ini Langsung aja Tanpa banyak lagi Kita siapin barang-barang yang kita butuhkan Untuk melanjutkan interior design Mulai dari rumah ini Sampai nanti Ya, mungkin keluar-luar juga Nanti mungkin tambahin di jalanan Ya, pokoknya gitu Kita siapin dulu aja material-materialnya Aku bakal mulai dari living room kita guys Oke, semuanya yang untuk mainnya dari living room Aku udah dapetin materialnya Ini ada cobblestone stairs Cobblestone wall itu Adalah kayak apa yang aku butuhkan Untuk ya kalian tahu Fireplace Jadi kayak ada tempat Tempat buat api gitu Buat anget-anget lah kayak gitu Karena ini kan taiga biome Nah, taiga biome itu Entahlah kenapa Kalau feelingku Kalau pokoknya Pohonnya spruce Itu dingin tempatnya Udah pikiranku gitu aja Jadi nanti itu ada fireplace-nya Terus ini aku bakal Ya, bakal luasin dulu Mungkin dari sini Nah, dari sini itu masuk 1, 2, 3, 4 blok aja Nggak usah banyak-banyak 4 blok Atau 5 lah 5 ya 5 blok dari sini Terus kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 mungkin cukup ya 6, 7 7, 1, 2, 3, 4 Ya, 7 ini Ya, 1 Nah, 5 blok ke dalam Jadi aku bakal clear out dulu ini Aku nggak bakal Apa Timelapse Karena ini bukan pembangunan Tapi penghancuran Ya Jadi, oh Ini episode juga sudah Bentuknya kayak Bum, 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 bum Ya, jadi kayak gini Terus itu nanti di belakangnya itu Di sini diganti cobblestone Di atas itu juga cobblestone Di sini juga cobblestone Kita ganti aja Hanya untuk detail Segini yang cobblestone yang di belakang Terus di sini itu pake stairs Ya, kayak gini Bum, bum Terus di Kenapa aku buat wall Itu wallnya buat di sini Boom, kayak gitu Terus di sini itu Kasih iron bars Ya, iron barsnya kita taruh di sini Bum Itu dia fireplace kita Sudah jadi Terus Kita kasih torch aja ya Kita buat torch, siap Karena ini gelap Aku Aku nggak mau Kalau ada mob yang tiba-tiba spawn Boom, di sini Hah, nggak mau guys Oke Sudah cukup terang mungkin ya And Next mungkin aku bakal buat Apa ya Meja Dari wood Mungkin Bisa, bisa dari wood Kita buat dulu Kita crafting table yang tadi Oh iya ini Hah, crafting table-nya Bisa ditaruh di pojok sini Sekarang Boom Terus di sini ada kayak meja Terus di sini ada laptop Nah, niatku kayak gitu guys Jadi ada laptopnya Jadi ada Ya, kayaknya buat santai-santaian gitu Kan emang ruang santai ya guys ya Judulnya Oke, jadi di sini Kita buat stairs Terus kita buat slab Oke, cukup Terus slabnya ditaruh di Ya, mungkin di situ Nggak apa-apa Tiga gini Boom, boom, boom Terus kita kasih sofa Ya, kita semacam sofa Bukan sofa sih Couch Ya, sofa bener Nah, kayak gitu Boom, there we go guys Kita bisa duduk di sini Sambil menikmati kehangatan api Yang kalau misalnya nyala Tapi nggak mau nyala Nggak mau aku nyalain Terus Di sini aku kasih meja seperti ini guys Bam, bam, bam Terus kasih satu tempat duduk Kita pakai sign di situnya Kita ambil sign dulu di bawah Ya, sudah dapat sign-nya Kita taruh di sini Ya, jadi kayak buat tempat tangan gitu Nah, biar biasa santai Terus kita butuh Pressure plate Ya, kita butuh pressure plate Nah, pressure plate-nya kita taruh di sini Terus Yang ini Itu kita ganti obsidian Sebagai layar yang sedang mati Yang menggilap Ya, kayak gitu kan Karena obsidian Nah, udah Itu ada laptop-nya di situ Terus pakai CPU-nya Pakai Ah, ah, ah There we go guys Eh, salah ya Harusnya CPU-nya di situ Karena itu buat tempat mouse di sini Ya, ya, bener-bener Salah-salah Bam, there we go Ini ada CPU-nya Terus di sini ada monitor Terus ini ada keyboard Terus ini mouse-nya Nanti pakai button Bisa nggak ya? Kita coba aja button guys Kita coba button Bisa nggak ya? Kita taruhnya Kayak gitu Oh, bisa There we go Boom This is a setup Oke, setup selesai Fireplace selesai Interior living room selesai Look at this guys Yes Oke guys So, how do you think about Nih, apa living room ini Bagaimana menurut kalian Apakah sudah cukup Atau mungkin Kalian mungkin Salah-salah tambah Oh, painting juga bisa Mungkin tambah painting Atau apa gitu Ya, untuk mengelengkap aja Gimana sih crafting-nya painting Bentar-bentar Aku juga mau Iya-iya bener Kasih painting guys Yup, got it guys I know how to craft Aku tahu gimana caranya Untuk meng-craft Paint Menggunakan wool Dan stick Gitu aja taunya Stick-nya itu Di sekitarnya Gini Jadi kayak Boom Kayak bikin chest Terus kasih white There we go Painting Kira dapat satu painting Kita pasang di atas guys Oh, I'm so proud Ya, bener banget Thank you banget Untuk kalian yang Untuk menyarankan Untuk menambahkan Interior design Untuk rumahku Thank you banget Bukan yang gini Yang aku mau Yang tidur Yang Ya, there we go Ya Sudah cukup ya guys Suka banget aku guys Thank you banget guys Yang udah saranin Untuk membuat interior design Thank you banget Oke So next up guys Karena tadi sudah living room Kita sekarang naik Ke lantai 4 Aku mau hancurin ini dulu Terus aku hancurin ini crafting table Aku pindah ke lantai 4 aja Jadi disini bener-bener kosong Bersih Rapi dan lain-lain Terus kita naik ke lantai 4 Yang akan kita buat adalah Master Bedroom Ini Uh, udah ada crafting table 2 ya Yaudah Jadi gak apa Oh, ini aku ganti chest aja Mungkin Iya, aku ganti chest aja Sekarang kita buat chest guys Kita buat chest dulu 2 Kurang 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 Kita bikin luar chest Jadi ini kayak barang-barang Yang Ya, bisa dibilang Gak ada apa-apa penting Kita taruh disini aja Untuk cadangan tempat Terus kita taruh disini chestnya Boom Terus nanti tempat hidupnya Bisa disini Dan Ayo kita buat itunya dulu guys Apa namanya Kita siapin dulu material-material Yang aku butuhkan Fence aku butuh Stairs Slap Aku butuh Yang jelas Tempat tidurnya aku butuh Kurang satu lagi Banyak banget yang aku butuhkan Oke Jadi aku bakal ambil semuanya dulu guys Oke Sudah dapet semuanya guys Aku udah dapet fence Sudah dapet stairs Slap Sudah dapet banner juga Aku butuh banner Untuk sementara Bannernya putih aja dulu Niatku sih warnanya merah Jadi ya Agak menyatu Atau mungkin merah Atau coklat Ya, antara merah dan coklat Tapi sementara putih dulu Kan kamu gak punya Rose red Kamu gak punya rose red Buat menjadikan ini warna merah Jadi untuk sementara Gak apa-apa Gitu aja dulu Terus Konsepku gimana Nah, konsepku itu Kita buat Nah, disini Disini Itu kayak gini Aduh, salah Salah, salah Jadi kita buatnya kayak gini Nah, terus Itu bednya di atas sini Jadi bener di atas Terus kita ada kayak Mana ya Nah, stairs Stairs Aduh, okay Stairsnya naik Nah, nanti kita tidur disini Terus Itu kita kayak Kasih semacam Ya, detail Ini cuma buat detail saja Yang di belakang juga Kayak gini Sama BAM Kayak gitu Kayak gitu Nah, terus slabnya Slabnya aku butuhkan tuh disini Nah, kayak gini Itu hanya untuk detail saja Terus kita butuh Fansnya buat apa? Nah, fansnya tuh buat Aduh, jangan kebuang tuh Mahal banget tuh Ya, kita fansnya buat Satu, dua, tiga Satu Kita naik di atasnya Fans Dua, tiga Ya, gak bisa naik Tiga Di sini juga Ya, jadinya ada kayak Semacam pilar gitu Terus kita kasih Stairs juga di atasnya Kita kasih Stairsnya Gimana bentuknya? Coba Nah, stairsnya kayak gitu Terus kita sambunginnya Pake slab Nah, slabnya kurang Ternyata Gak ada Oh, udah deh Ada carving table 3 Kita taruh di Setiap pojok ini Satu ya Nah, biar Agak simetris gitu Terus Nah, kita lanjutin Taruk-taruknya kayak gini Terus Yang di atas ini Itu Aku bisa gak ya Lompat Aduh Ah, come on Ah Ah, oh bisa Boom There we go MLG Pro Bam Oke, kita taruh disitu Terus kita kasih Stairsnya kayak gitu Pas Stairsnya 8 aja Udah cukup Terus Di atas gitu Nah, ini yang agak susah Kasihnya Aduh Oke Nah, kayak gitu Aku taruhnya disitu Kita hancurin lagi Dulu ini Ini semacam kayak atap Gitu lah Ini bentuknya ya Walaupun warnanya Walaupun aslinya ini indoor Tapi Nah, seperti itu guys Terus Bannernya itu Mana tadi banner Kita taruhnya disini Nah, dari atas itu Nah, satu lagi Bam There we go Oh, salah 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 Hancurin Hancurin Gimana cara Hancurin banner Banner gak bisa diancurin ya Bisa kan Hey Banner Nah, untuk khusus yang ada bannernya Kita taruh gitu Double Terus ini juga double Terus kita taruh bannernya Nah, di bawahnya situ Jadi gak terlalu naik Banner Nanti ada satu lagi bannernya Sementara ini Aku gak buat dulu Karena aku masih menghemat bull Aku bull belum terlalu banyak Karena Shipku pada kabur semua guys Shipku bener-bener kabur itu Tinggal satu yang warna hitam Lagi Kasian banget kan ya Sendirian Nah, jadi kayak gini guys Boom Chess ada Crafting table ada Furnace gak butuh Karena furnace kita udah ada Smelting room yang di Itu Itu smelting roomku Udah ada Dan master bedroom pun selesai Boom There we go guys Dua ruangan sudah selesai Ayo kita langsung aja Ke kitchen Yaitu ruangan terakhir Yang bakal aku kasih interior desainnya Di episode ini Oke guys Kita mulai dari hal yang paling gampang aja dulu Yaitu meja makannya Nah, meja makannya Enggak bakal taruh di tengah Semperci meja makan biasanya Tapi aku mau buat asiknya Kayak semacam bar Jadi Nempel disini mejanya Ya, persis kayak meja yang tadi Aku pake buat Apa namanya Komputerku Jadi kayak gitu Jadi kita kalau makan tuh disini Nah, itu satu Satu lagi Ah, ya Kurang Aduh, kurang Gak aku kasih crafting table situ Gak apa-apa Nah, satu lagi disini Nah, inilah Jadi tempat kita makan tuh disini Terus mungkin disini Nanti aku kasih apa ya Gak tau Sementara Oh, udah bener sih Gini ya Makannya disini udah bener Oke, disitu buat tempat makannya Nah, dapurnya di bagian sini guys Ini Sementara Toursnya aku matiin dulu Gak apa-apa Nanti aku mungkin ganti Toursnya Agak di sini aja ya Jadi sementara Aku hancurin dulu Oke, kita mulai dari yang paling simple dulu Dan yang paling pasti ada Pasti ada di sebuah kitchen Yaitu adalah Itu Apa namanya Apa sih Nah, itu Apa Apa sih ukuran rumah namanya Kulkas guys Ya Allah Kulkas Nah, kita itu bisa buka kayak gitu Kulkasnya Terus Disini tuh ada kayak semacam mejanya Yang terbuat dari Stone Mungkin Gak sebenarnya juga stone Tapi dari stone brick guys Boom Dari stone brick yang aku tumpuk dua-dua Kayak gini Boom, 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 boom Ya, akan muterin kayak gini Sampai di bagian Situ Cukup Sampai gitu Itu gede banget guys Ini bener-bener Ini adalah Apa ya Kitchen atau dapur yang paling gede Mungkin di sebuah rumah ya guys Tapi namanya emang gede sih Oh Agak nge-lag Boom Ya, terus Aku tadi buat rails Ini juga buat tempat Halusnya dia pake activator rail ya Jadi biar keliatan kayak ini Kompor gitu Terus Disini ada button Aku butuh button lagi Satu Oh, dua sih Dua-dua button Dua button Kita butuh dua Dua button Disini Kita lari buttonnya Jadi nih Boom Nyala kompor Buka Ya, gitu Nyala Kompornya nyala Anggepannya kayak gitu Terus Di atasnya itu Kita kasih Oh Kita sekarang kasih kayak rak-raknya Guys Nah, rak-raknya ini Aku maunya Pake stairs Pake stairs Terus kita Oh Sebentar Harus ada detailnya Nah, belakangnya juga diganti dong Dengan wood Biar menyatu guys Ya, kalau misalnya namanya rak Gak mungkin raknya bolong Jadi, pasti ada belakangnya Nah, dengan caranya seperti ini guys Bam Terus kita kasihnya di atas itu Raknya Tinggi amat Steve, gak bisa ngambil Dia ngambil harus lompat Hop Ngambil piring Terus dia makan Dia akrobat dulu Baru bisa makan Kasian banget Kasih lagi Satu lagi Aduh, salah Oke, satu lagi disitu Ini salah Ini misplacing aja Terus kita kasih Slap di atasnya Boom, boom Boom, and boom Situ ada raknya Sudah selesai Satu Terus Gak tau di atas ini Mau dikasih apa lagi Ya, mungkin aku kasih kabinet aja Kabinet seperti itu Terus Atasnya kasih Stone slab Biar agak detail aja Ini kabinet guys Jadi kayak misalnya Buat-buat taruh tempat Ini kayak pegangannya Kalau membuka Shoot gitu Ini pake button ya Anggepannya gitu aja Dan untuk sementara sih Kitchennya gini aja Aku Kalau kitchennya ini Bener-bener gak bisa mikir Karena Ya, banyak banget Barang-barang yang harus Gitulah Pokoknya kalau di kitchennya Kayak oven Oven kan gak bisa Kayak gimana Jadi mungkin kalian saran ya Untuk dapurnya ini Belum maksimal Bener-bener belum maksimal Minta tolong sarannya aja Dapurnya enaknya gimana Dan ya Mungkin seperti itu aja dulu Untuk hari ini Karena kita sudah mengasih Interior design Dari Tiga ruangan yang ada Di rumah kita Pertama dapur Terus kita kasih living room Di lantai dua Lantai empat kita sudah jadi My master bedroom Ini kayaknya malam Jadi kita tidur guys Ya, malam-malam Ya, malam bener Kita tidur di master bedroom Master bedroom Dan hujan Bikin nge-lag Bikin nge-lag Bikin Bikin emosi guys Hujan nih Nah, boom Look at this I'm so proud Oh yes Kita tidur There we go guys Look at this Kita tidur Malam pertama Di master bedroom kita And by the way Thank you for watching this Episode of Survival SP Kalau kalian suka beda ini Jangan lupa like Dan share video ini Dan jangan lupa subscribe Ke semua channelnya temanku Dan ada satu temanku baru Yang baru aja Start youtube Namanya AM Jangan lupa terus subscribe dia Dia baru bikin video intro aja Sini Nggak tau kayaknya Dia kontennya tuh Nggak cuma gaming aja Jadi Lebih banyak dari aku Kalau aku kan lebih fokus ke gamingnya Dan vlog aja Oke lah Inilah akhir dari video ini Jadi Lord Notchman out Bye Yeah